Kan kita juga sering ya, Gus Miftah bukan sering lah, ada beberapa nama-nama besar yang wah begitu terkenalnya, mungkin zaman dulu belum disebut viral, tapi wah sejuta umat, atau kemudian luar biasa, banyak penggemarnya gitu, tapi kan ada masanya kemudian. Menurut Gus Miftah, belajar gak dari yang seperti itu? Tentunya, kalau perhatian banget enggak, tapi kalau mempelajari iya, bahwa kemudian saya melihat, gak usah ngomong yang dulu ya, yang sekarang-sekarang saja, orang viral, tahu-tahu kemudian hanya beberapa saat hilang, banyak kan, viral dengan segala case-nya, dengan segala prestasinya lah saya menganggap, tapi kemudian hilang. Ini sebenarnya pelajaran bagi banyak orang kita semua. Tidak hanya kita, tidak hanya kita, tapi semuanya. Apakah kita mau hanya dikenal saat itu saja, saat itu hilang di tengah lekang dalam perjalanan waktu, atau bisa konsisten lekang di makan zaman? Jadi begini, orang kayak saya katakanlah, gak usah viral di media, jadwal ngaji saya tetap banyak. Kenapa? Karena umat telah mengenal saya jauh sebelum saya viral. Jauh sebelum, tapi memang eksistensi DAI yang hanya eksis di kalangan jamaah, dan hanya eksis di kalangan media, atau eksis di dua-duanya itu tidak harus. Nah, kebetulan hari ini, posisi saya itu, menurut kawan-kawan media, di basic grassroots jamaah, orang masih tetap mengundang saya, buktinya dengan 15 ribu undangan setiap bulan itu. Sementara di medsos, orang juga mengenal saya, kebetulan konten-konten Instagram saya diminati oleh banyak orang. Dan kebetulan setiap kali saya membuat statement, itu kan selalu faktual. Saya selalu membuat respon cepat terhadap situasi kekinian. Contoh yang dulu barangkali Rosi masih ingat, ketika muncul kontroversi soal Kapolini dan Muslim. Ya, saya buat itu. Tanpa pesanan biasa apapun, karena saya ingin mendudukan perkara yang semestinya. Ternyata viral. Kemudian, ketika rame-ramenya persoalan, bagaimana sih kita memandang seorang Habib, yang waktu saya sampaikan, bedakan antara sosok dan perilakunya. Sosok, sahabat-sahabatnya harus dihormati, tetapi perilakunya tidak harus diikuti. Ternyata viral. Ketika Pak Jokowi kemudian dikritik gara-gara vaksin, kita membuat statement. Pemerintah, ada corona, pemerintah diminta untuk mencari vaksin. Vaksin, ada, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta presiden duluan. Presiden mau, minta di-live. Sudah di-live, katanya jangan di-edit. Saya bilang, saya kasih respon. Ini gimana sih? Cuma nyari-nyari kesalahan pemerintah terus. Lucunya, kalau ada bansos corona, antri duluan. Nah, komentar-komentar seperti itu ternyata viral gitu loh. Dan Rosi ingat, saya kasih satu fakta, Rosi. Ini di luar betul apa yang kemudian menjadi SPV saya. Rosi tahu TikTok? Tau? Tau TikTok. Saya nggak punya akun TikTok. Saya nggak punya akun TikTok. Tapi Rosi buka TikTok dengan tagar gusmita. Dengan tagar gusmita, itu puluhan tagar dan yang paling tinggi, berapa tagarnya? 162 juta. Ini apa maknanya buat gusmita? Artinya apa? Artinya apa? Bapak kemudian, saya selalu mengatakan, perkara posting di medsos. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Benar. Nah, benar nggak? Artinya kalau kemudian saya posting, itu harus the value. Capsonnya juga harus menarik. Saya selalu mengatakan, pesan kita akan ter-delivery dengan bagus, manakala mengandung dua hal. Edukasi dan rekreasi. Edukatif adanya pendidikan, rekreatif menyenangkan. Ya ternyata, pola-pola itu saya pakai, sampai kemudian banyak potongan-potongan di TikTok. Rosi barangkali tahu lah, kalau orang TikTok joget, nyanyi itu kan biasa. Ini dakwah, kontennya bisa untuk TikTok kan gila. Benar. Gus, tapi kalau dalam posisi yang seperti sekarang, ini juga pelajarannya. Pesan-pesan dalam menjalani pekerjaan kehidupan kita yang penuh tekanan. Gus Mifta merasa nggak? Waduh, harus selalu misalnya menarik, lucu. Itu kan nggak gampang. Kalau urusan teologi, pasti itu sudah nggak dipertanyakan. Tapi seperti tadi kan, Gus Mifta mengatakan itu harus menarik. Salah satu kan kenapa aku sering ketawa-ketawa lihat Gus Mifta di Instagramnya. Itu kan karena emang kadang-kadang lucu. Sering banget juga lucu sih. Pak Jokowi aja ketawa? Iya, waktu kawinan sama Pak Prabowo ketawa-ketawa. Dengerin apa ceramah perkawinannya Gus Mifta. Nah, pertanyaanku sebagai orang yang sudah dalam posisi atau level seperti ini. Karena harus selalu ada tuntutan. Ini harus lucu. Saya bersyukur ya. Saya selalu punya prinsip begini, Ros. Orang itu kalau cerdas, biasanya selera humurnya tinggi. Iya sih. Tapi, contohnya Gus Juh lah, Pak Manya. Bila cerdas dan selera humurnya tinggi. Emang Gus Mifta mau bilang panjenengan, cerdas. Saya enggak, saya enggak menangkan begitu. Jadi, ada tipe orang itu kalau cerdas, biasanya selera humurnya tinggi. Tapi, ada orang selera humurnya tinggi belum itu cerdas. Iya, makanya. Aku lebih setuju sama yang pertama. Orang yang cerdas itu pasti punya selera humurnya tinggi. Tapi, orang yang selera humurnya tinggi belum itu cerdas. Ya, sekarang banyak lah. Ros, lihat di TV atau di mana lah. Enggak, enggak. Yang kedua, aku enggak setuju, Gus. Dia enggak selera humurnya tinggi. Dia biasanya hanya untuk menertawakan orang lain. Nah, karena enggak cerdas, maka guyonannya hanya sekedar bodhiseming, mempertangkan orang lain, dan sebagainya. Melok-melok fisik. Itu bagi saya enggak cerdas. Nah, ternyata, saya punya teori begini. Ketika saya menyampaikan dakwah menggunakan ayat dan hadis ansih, orang yang akan ketakutan. Tapi, ketika ayat, hadis, atau pesan-pesan itu, saya sampaikan menggunakan kuot jauh lebih mengenang. Nah, itu kan gimana tuh? Karena itu kan, aduh, harus dapat nih. Harus bisa nih. Saya itu orang yang susah tidur, Ros. Bukan karena saya enggak bisa tidur. Karena saya selalu berpikir harus lebih cepat. Kan saya pernah bilang, pandemi seperti ini, yang akan selamat tuh bukan orang yang kuat, bukan orang yang sehat, bukan orang yang punya duit, bukan orang yang kaya. Tapi orang yang mampu beradaptasi dengan cepat, dengan semua perubahan yang ada. Nah, perubahan itu dalam semua lini, termasuk medsos, termasuk dakwah, dan lain sebagainya. Saya waktu itu mikir, saya ketemu sama Almarhum Didi Kempot. Kebetulan, beliau banyak ngomong sama saya lah. Saya bilang sama Almarhum, Bro, om de om, om Didi Kempot ini enak. Bisa mengambiarkan hati orang dengan lagu. Bener kan? Coba, Rosy tak mikir di akhir-akhir itu beliau cukup dekat lah. Bagaimana seorang Didi Kempot itu mengambiarkan orang dengan menggunakan lagu. Maka kita mengenal sebuah ambiar. Nah, saat itu saya mikir, beberapa kali saya manggung sama beliau. Saya lihat. Oh, ini ketemu. Kalau Didi Kempot bisa mengambiarkan orang dengan lagunya, saya harus mengambiarkan orang, hati orang dengan quotes-nya. Nah, ternyata masuk, Rosy itu lah. Jadi, bisa dibilang Almarhum Didi Kempot itu sumber inspirasinya seorang Gus Miftah? Salah satunya, iya. Jadi, Didi Kempot banyak belajar dengan saya, dan saya banyak belajar dengan beliau. Maka waktu kita pentas terakhir dikendal Mbak Tim itu, dia nikahnya Gus Alam, itu sepandu poster Sobat Ambiar versus Santri Ambiar. Waktu itu seperti itu. Nah, waktu itu permintaan manggung antara saya dengan Mas Didi Kempot itu luar biasa banyak, Rosy. Karena memang paket yang luar biasa lah menurut teman-teman itu.